Intro Pemirsa pemerintah menggabungkan libur lebaran Wan Cuti Bersama yaitu hari libur Idul Fitri pada 2 hingga 3 Mei 2022 sedangkan Cuti Bersama pada 29 April Wan 4 hingga 6 Mei 2022 walaupun libur ditambah Cuti Bersama yang cukup panjang namun PDM Bandar Masih-Bancar Masih menjamin segala bentuk kelayanannya tetap bekerja dengan baik Pemerintah menggabung libur lebaran Wan Cuti Bersama yaitu hari libur Idul Fitri pada 2 hingga 3 Mei 2022 sedangkan Cuti Bersama pada 29 April Wan 4 hingga 6 Mei 2022 walaupun libur ditambah Cuti Bersama cukup panjang namun PDM Bandar Masih-Bancar Masih menjamin segala bentuk kelayanannya tetap bekerja dengan baik Supervisor Humas PDM Bandar Masih-Bancar Masih Nurwahid Tuhetakuni Prima TV jelang tengah hari Kamis 28 April 2022 memadahkan di momen libur Wan Cuti Bersama di lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah PDM Bandar Masih kadang meliburkan produksi transmisi Wan Distribusi namun untuk pelayanan CS Wan Kasir di kantor PDM Bandar Masih akan diriburkan Wan Cuti Bersama sesuai dengan edaran pemerintah tapi warga diminta untuk kadang khawatir lantaran pembayaran masih bisa terlayani melalui gerei kooperasi PDM Bandar Masih yang buka sampai tanggal 30 April Wan 2 hari setelah Idul Fitri atau di tanggal 4 Mei mendatang selain itu pelanggan bisa pula hujan Nurwahid melakukan pembayaran melalui ATM atau online e-commerce serta di retail modern yang tersebar di kota Seribu Sungai ini terkait dengan pelayanan gangguan menurut Nurwahid telah disiapkan petugas yang terbagi dalam 3 SIP pelanggan bisa menghubungi call center PDM Bandar Masih yang siap melayani 1x24 jam masih bisa kita masih banyak POB-POB yang di kampung-kampung ada yang di Martit Pelis ada di Alfamat, Indomat, ATM di beberapa bank masih bisa jadi kalau menaponi untuk pembayaran PDM tidak ada masalah sekarang kalau umpamanya ada lapor bocor atau lapor yang lain kita tetap on call 24 jam ke 3 25 25 41 kami akan 24 jam call center melayani pelanggan dalam hal macet ataupun air ada berhubungan dengan masalah dengan saluran ke rumah Nurwahid pun menjamin bila ketersediaan dan kelancaran distribusi Banyu ke pelanggan lantaran Banyu bakunya melimpah kecuali ada pipa bocor maka distribusi Banyu sedikit terhambat sampai ke pelanggan namun petugas ujar Nurwahid akan secepatnya menangani kebocoran pipa tersebut pipa bocor tapi alhamdulillah pipa bocor itu bisa kita tanggulangi dengan menurunkan tekanan cuma menurunkan tekanan berakibat dengan di daerah ujung itu menarik penurunan penurunan apalagi pada saat jam puncak mereka akan mengalami penurunan debet tapi kalau yang lagi di luar dukaan mungkin matinya PLN kalau mati sekali biar tersebut nggak apa-apa yang terjadi beberapa kali ini matinya 5 menit mati 5 menit hidup 5 menit mati hidup jadi ATS atau automatic transfer system dari PLN ke pompa itu mengalami gangguan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!